Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Si Kuda Binal Jilid 7 Bagian 7 Ong Toa Syo Chia berkata, di kamar itu tercium bau obat waktu aku memburu ke kamar buku ayah, bau obat serupa itu tercium pula olahku waktu melihatnya di tengah jalan, betapa pedas sindiran dan dingin sikap tingsi terhadapnya, ternyata Ong Toa Syo Chia tidak marah dan masih dapat menguasai emosi. Kemarin pagi waktu aku melihatnya, kebetulan dia baru menggunakan obatnya itu, dari kejauhan aku sudah mencium bau obat yang khas itu, maka tak usah melihat jelas wajahnya, aku sudah tahu siapa dia, lebih lanjut dia berkata, lantaran penyakitnya yang sudah menahun itu, deru napasnya amat berbeda dengan orang biasa, asal dua kali kau mendengar pernapasannya dengan seksama, lain kali bila bertemu atau Mendengarnya, pasti kau dapat mengenalinya, Teng Ting Hau tidak membuka mulut, tapi mimik mukanya menunjukkan bahwa apa yang diuraikan Ong Toa Syo Chia memang benar Sungguh tak pernah terpikir dalam benaknya, gadis jelita yang nailman dan tingitan ini ternyata cukup cerdik dan teliti Ong Toa Syo Chia menatapnya, katanya, Ruh rasa kalau kau pernah bertemu dia, kau pasti mengenalnya, Teng Ting Hau hanya menganggukan kepala Dari tanggal 13 bulan 5 sampai tanggal 1 bulan 7 ada 40 hari Dalam jangka waktu itu orang bisa bertoyak balik ke KNGWA, menunggu kau pergi menjemputnya, tapi tahun ini, aku tahu, 2 bulan yang lalu dia keluar perbatasan Tapi jangka waktu selama itu, cukup untuk pulang pergi secara diam-diam, Teng Ting Hau menarik napas panjang Urayanmu bukan tidak masuk akal, tapi kau melupakan satu hal, aku melupakan apa hubungan pekliti yang ceng dengan ayahmu amat intim Apa alasannya membunuh ayahmu karena ayah menolak anjurannya dan mengusirnya, itu dianggap tak memberi muka padanya Maka dia membenci dan dendam terhadap payah, atau mungkin karena dia tocu atau pimpinan cabang Ceng Liong Hwe dengan kode tanggal 13 bulan 5 itu Tak segan dia turun tangan secara keji, jadi kau yakin bahwa dia pembunuh ayahmu tergenggam merat kedua tangan Ong Toa Syochia Suaranya mendesis geram, tidak ada alasan aku mencurigai orang lain kecuali dia, tapi alasanmu lemah Ingat, kau tak punya bukti, karena itu aku harus mencari bukti Lalu Ong Toa Syochia menambahkan, untuk mendapatkan bukti, aku harus menemukan pekliti yang ceng, hanya di alah bukti hidup satu-satunya Kau tahu di mana dia sekarang pasti di lereng hijau seperti yang terlukis dalam gambar itu Kau tahu di mana letak lereng hijau itu, aku tak tahu Ong Toa Syochia menghela nafas Apalagi, umpama aku bisa menemukan tempat itu dan berhasil menemui pekliti yang ceng, jelas aku bukan tandingannya Maka, maka kau mencari teman atau pembantu, ya, pembantu yang berguna, gagah lagi berani Kau ingin mengajakku Teng Ting Hao bertanya Tidak, jawaban Ong Toa Syochia tegas lagi cekak, gadis ini memang periang dan jujur Teng Ting Hao menyengir tawa yang dipaksakan Kasus ini amat ruwet, lebih baik kalau dirinya tidak tersangkut Tapi entah mengapa, lubuk hatinya amat kecewa setelah mendengar jawaban Ong Toa Syochia Kecewa karena merasa disepelekan Ilmu silat pekliti yang ceng amat tinggi, laksana rasa tua yang licik dan licin Karena itu, kau harus mendapat pembantu yang memiliki ilmu silat tinggi dan lebih lia dari pekliti yang ceng Malah pembantumu itu harus lebih licin dibanding rasa tua itu Ong Toa Syochia menganggukan kepala, tapi matanya menatap Ting Si Ting Si sedang santai menikmati araknya, bahwasannya seperti tidak mendengar percakapan mereka Teng Ting Hao meliriknya sekali, lalu berkata dengan tertawa Apalagi orang ini pandai pura-pura dingin Mendadak Ong Toa Syochia berdiri sambil mengangkat cawan ke hadapan Ting Si Setelah terjadi beberapa kasus itu, aku tahu kau takkan mau membantuku Tapi demi keadilan dan kebenaran, aku betul-betul mengharap bantuanmu Aku yakin kau tidak akan menolak permintaanku Aku harus menerima permintaan apa tanya Ting Si Bantulah aku mencari pekliti yang ceng, membongkar kasus ini Ting Si tertawa, tiba-tiba ia tertawa lucu Bukan tawa ramah atau simpati, juga bukan tawa yang memikat dan menarik Sebaliknya tawanya mirip sebatang cundrik yang runcing dan tajam Ong Toa Syochia menggenggam cawan araknya dengan gemetar Berdiri kaku, bibirnya hampir pecah tergigit Ting Si berkata tegas, kau bukan orang bodoh Ku harap kau tahu satu hal, katakan Sesuatu kejadian yang disaksikan dengan matu kepayah kita sendiri belum tentu benar Apalagi hanya berdasar penciuman hidung, penyelidikanmu yang dangkal begini Kau berani menuduh seorang sebagai pembunuh, kecuali kau Aku yakin tidak ada orang lain di dunia ini yang berani bertindak selancang itu Arak dalam cawan yang dipegang Ong Toa Syochia tercecer keluar Suaranya gagap, kau tidak percaya kepadaku Aku hanya percaya kepada diriku sendiri Mengapa tidakkah selidiki duduk perkara yang sebenarnya Karena jiwa ragaku hanya satu Aku belum ingin mati, mengorbankan jiwa ragaku kepada orang lain Mati secara konyol Apalagi menyerahkan jiwaku padamu Sambil bicara ia berdiri Merogoh kantong lalu menaruh sekeping uang perak di atas meja Aku minum tujuh cawan Ini uang untuk membayar arak Aku tidak mau berhutang kepada siapapun Habis bicara ia putar tubuh lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi Membesi hijau muka Ong Toa Syochia Sekali rembut ya ruen uang perak di atas meja Gelagatnya hendak ia timpukan ke arah Dung Ting Si Tapi tangannya mendadak terhenti di udara Sejenak kemudian pelahan diturunkan Dengan kalem ia masukkan uang PA itu ke kantongnya sendiri Lekas sekali wajah yang membesi hijau berubah menjadi merah jengah dan dihiasi senyum manis Sesaat Teng Ting Hao menjublek mengawasi gadis ini Tanyanya kemudian Kau tidak marah kepadanya Mengapa harus marah Ong Toa Syochia balas bertanya Mengapa tidak marah Pak Liti Yang Cheng adalah manusia yang menakutkan Cheng Leong Hwe lebih menakutkan lagi Bila aku minta dia melakukan sesuatu yang membahayakan jiwanya Adalah pantas kalau dia mempertimbangkan untung ruginya Tapi sikapnya sudah gamblang Dia tidak mempertimbangkan Tapi menolak secara tegas Biar sekarang dia menolak permintaanku Aku yakin akan datang saatnya dia akan menerimanya Kau yakin bercahaya bola metong Toa Syochia Sudan tentu aku yakin Aku tahu dia suka padaku An, masa kau tahu ya Aku tahu karena aku perempuan Hanya perempuan yang tahu dan merasakan adanya liku-liku cinta dan asmara Teng Ting Hao tertawa lebar Kalau soal cinta lelaki juga bisa merasakan Bahkan menikmatinya Di tengah gelak tawanya Teng Ting Hao berlari keluar menyusul Tingsi Tingsi bertanya Kau merasakan apa kalau di depan ada lubang besar Umpama kau berusaha menghindar Cepat atau lambat Akhirnya kau pasti kecemplung juga Tingsi menarik muka Suaranya ketus Anggapanmu keliru, keliru Memangnya Bukan aku yang kecemplung Tapi kau sendiri Kereta kuda itu masih ada di luar pintu Tapi kusir kereta sudah tidak kelihatan batang hidungnya Tingsi melompat naik dan duduk di tempat kusir Mencabut cemeti yang tertancap di pinggir tempat duduk Tar, cemeti terayun dan menggelegar di udara Terpaksa Teng Ting Hao ikut melompat ke atas Duduk di sebelahnya Sebagai anak gelandangan Tingsi pandai mengendalikan kereta Tapi tidak pernah terbayang dalam benaknya Di saat menjadi saiz kereta Tingsi mirip anak kecil yang kebelet masuk WC Kereta itu dibedal kencang Langsung ke iuar kota Sekarang kita hendak kemana cari tempat untuk tidur Di luar kota ada tempat untuk tidur Kabin kereta ini sudah cukup iwas untuk tidur Dua orang Teng Ting Hao menghela nafas Dia enggan bicara lebih banyak Ada sementara orang Sejak dilahirkan seperti sudah dibekali bakat Hingga orang lain selalu lengket padanya Tingsi adalah manusia jenis ini Kalau bertemu dengan manusia sejenis Tingsi Maka harus menemaninya Tidur di atas kereta Setelah tiba di luar kota Lari kereta dibedal lebih kencang Tingsi merengut kaku Maka Teng Ting Hao juga bungkam seribu basa Perasaan mereka tertekan Banyak persoalan seperti membelit benak neraka Akhirnya Tingsi buka suara lebih dulu Mengapa kau tidak bicara sedang ku pikir Pikir apa kabarnya golongan hitam sedang menghimpun kekuatan untuk mendirikan golongan gabungan Tujuan neraka untuk menghadapi Ngo Hoa Chuan Ki Ya, betul Pernah ku dengar Setelah Gakling meninggal Gerakan neraka pasti dipercepat Betul Kalau gabungan dari golongan hitam ini bentrok dengan pihak kita Dunia pasti geger Ya, kalau Kijing lebutan makan dengan bangau Nelayan yang akan untung Tapi untuk menjadi nelayan Ku rasa bukan pekerjaan yang mudah ya Memang sukar Menurut Tahu Siapa yang setimpal dan mampu menjadi nelayan titik Ceng Leong Hwe Teng Ting Hao menghela nafas Ya, hanya Ceng Leong Hwe Bercahaya mat Tingsi Bukankah kau ingin bilang Hanya pekeliti yang ceng saja yang setimpa menyulut api di atas sumbu Teng Ting Hao menghela nafas Jawabannya tidak langsung Kalau sumbu itu sampai menyala Pasti timbul kebakaran besar Pihak manapun akan terjilat api dan menjadi gundul rambut kepalanya Kecuali Kecuali kita berhasil menyelidik siapa pembunuh jenius itu Demikian Tukas Ting Si Teng Ting Hao menganggu kepala Aku berpendapat pembunuh Hong Lot Kai Chu juga adalah pembunuh bantong dan Gakling berempat Ya, pengkhianat yang menjual rahasia Gok Cho An Ki juga pasti dia Kematian Ongi Otau Chu agaknya ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini Secara tegas dia menolak ajakan berserikat dalam Piawoko gabungan kita Tentu dia punya alasan untuk menolak ajakan itu Dan itu merupakan rahasia yang tidak diketahui orang Itu perkiraanmu, bukan buah pikiranku Aku orang keroco Pikiran orang keroco tiada gunanya dan tiada sangkut pautnya Dengan kasus ini, aku bilang ada sangkut pautnya Ah, apa ia Teng Ting Hao menatapnya Aku tahu, kau menyembunyikan banyak rahasia daarnhatimu Jika rahasia itu tidak kau beberkan Peristiwa itu tidak akan menjadi terang Kasus ini tidak akan terbongkar hingga ajaimu Lama-kelamaan tatapan matanya setajam Gordi yang mengancam hulu hati Ting Si Ting Si tertawa Bukan tawa sinis setajam Gordi Tapi tawa ramah dan simpatik yang menarik kesan baik orang lain Kalau Gordi terbentur Gordi tentu menimbulkan percian api Tapi menghadapi senyum ramah yang mengesankan Betapapun tajam sang Gordi juga takkan kuat menusuknya Teng Ting Hao juga tersenyum, mendadak dia merubah haluan Kau tahu tidak, di mana letak dirimu yang menyenangkan Ting Si menggeleng kepala Dari ujung rambut sampai telapak kakimu, yang menarik hanya bola matamu Ting Si segera mengucek mata Teng Ting Hao bertanya pula, tahukah kau, mengapa matamu kelihatan indah dan menyenangkan Coba jelaskan, karena matamu tidak pandai berbohong Tidak sepandai mulutmu yang pintar membuang Bila mulutmu membual, maka mimik dan rona matamu kelihatan janggal, istimewa dan aneh Kau pernah menyaksikan perubahan rona mataku sedikitnya Ada tiga atau empat kali aku melihatnya Tiga atau empat kali Wah cukup banyak Setiap kali aku membicarakan ongto asyokia Rona matamu selalu menampilkan sinari yang ganjil Oh waktu kau melihat lereng hijau di atas gambar itu Cahaya matamu ikut berbicara Dalam hati aku menyukainya Dimuyut aku bilang membencinya Aku tahu di mana letak lereng hijau itu Tapi sengaja tidak mau menjelaskan kepadanya Begitu syukurlah kalau kau sudah mengaku Ting si tertawa menyengir Mas dah ada Bila kau menyadari orang lain sedang menipu dirimu Rona matamu pun berubah demikian Berubahan eh Kau pernah melihat perubahan mataku Karena kau tahu aku ditipu orang pernah lihat dua kali Coba jaiaskan Kapan kedua kali itu waktu sosiau poh beranjak pergi Kau memandangnya dengan Rona yang aneh Maksudimu aku mencurigainya ya Mungkin dialah matemat Tulen dari Ngo H.O.U. Kang itu Bantong hanya diperalat olehnya Hingga perlu dibunuh untuk merenbugakan mulutnya Gak Ling juga mengetahui rahasianya Maka dia disekap dalam kamar bawah tanah itu Walau kau menolongnya Tapi setiah dia pulang ke Ngo H.O.U. Kang Bukankah dia akan bicara sejujurnya Tentang apa yang diketahui pada teman-temannya Akhirnya ting si menghela nafas Setiah menepukur sekian saat Bila dia membual Orang yang sudah mati bisa ditipunya hingga hidup kembali Demikian pula orang hidup bisa ditipunya Hingga mampus seketika Oleh karena itu Aku tidak habis mengerti Dalam soal apa kau tidak mengerti Jelas kau mencurigainya Mengapa kau justru melepasnya Pergilah bagaimana menurut pendapatmu Dari gerak-geriknya yang aneh Kau akan meiacak jejak dan membongkar Kedok pembunuh sadis itu Karena sosial poh adalah saksi hidup Yang dapat kau gunakan untuk memancing Pembunuh laknat itu Ting si menghela nafas Katanya geregetan Persoalan apa yang kupikir Kelihatannya kau lebih jelas dari aku sendiri Pernah sekali aku melihat rona matu yang ganjil itu Waktu di Sinhoa Jun Di kamar di mana Siauma seharusnya rebah merawat luka-lukanya Apakah waktu itu aku mengawasi Siauma dengan pandangan ganjil Teng Ting Hao mengangguk Aku yakin waktu itu kau tahu atau melihat ada sesuatu yang tidak beres di kamar itu Soalnya dia berubah menjadi sabar, jujur dan penurut Biasanya tidak pernah dia mau tidur tenang merawat luka-lukanya Sejauh dia berbincang-bincang dengan kita Rata maknya yang sering terlontar dari mulutnya tidak pernah diucapkan lagi Gunung dan sungai bisa berubah bentuk Namun watak manusia hingga mati susah dirubah Seorang jika berubah tabiatnya Pasti karena terpengaruh oleh lingkungan atau keadaan Setelah dia minggat bersama Toh Yoke Lin Meski marah Ternyata sedikitpun kau tidak kelihatan gugup atau gelisah Ting si menarik muka Suaranya dingin Dia dengan sukarlah berbuat demikian Mengapa aku harus gelisah waktu kau berhadapan dengan Ong Toa Syokia Mengapa tidakkah singgung tentang dirinya? Kalau dia tidak menyinggung Kenapa aku harus bicara dengannya Memang sepatutnya dia tanya kepadamu Dan kau juga harus balas bertanya kepadanya Tapi kalian sama-sama tidak menyinggung hal ini Mengapa demikian dia tidak bertanya? Karena dia tahu Tidak perlu bertanya padaku Maksudmu Siauma berada bersama mereka EHM Mungkin, meski bocah itu berwatak berangasan dan kasar Tapi hatinya lembut dan mudah ditaklukan Kalau Ong Toa Syokia lewat Toh Yoke Lin minta dan membantu Pasti bocah itu takkan menolak permintaan gadis yang dipujanya itu Kalau dia suka menjadi pahlawan Mengapa aku harus mencampuri urusannya Dalam menyelesaikan persoian Kadangkala perlu beberapa orang melakukan sesuatu yang bodoh Kayak semua manusia di dunia ini orang pintar Hidup di dunia juga tiada selera lagi Sayang sekali Di zaman seperti sekarang ini Orang yang betul-betul bodoh justru makin sedikit Paling tidak aku tidak akan mengatakan bahwa aku adalah orang bodoh Kau tidak bodoh Demikian pula Ong Toa Syokia Dia bukan gadis bodoh Lo, mengapa kau bilang demikian Aku tahu di mana letak lereng hijau itu Kalau kau tahu aku berbohong Memangnya dia tidak tahu Tapi, mengapa dia tidak tanya atau mendesakmu Karena dia tidak bodoh Dia tahu tidak perlu bertanya kepadaku Oh, mengapa karena dia juga tahu tempat apa lereng hijau itu Karena kau tidak menjelaskan Tentu Siauma akan menjelaskan Heto meter umpama benar Siauma orang bodoh Tapi pasti dia tahu bahwa tempat itu adalah Gouhou Kang Tar Mendadak Tingsi mengangkat tangan dan menyendal sekali Cemeti di tangannya menggelegar di udara Kereta berlari lebih kencang lagi Sebetulnya ingin Tingsi menghajar pantat Siauma Bila bertemu Jelaka adalah keempat kuda penarik kereta Yang menjadi sasaran pelampiasan rasa dongkolnya Karena dihajar dan kesakitan Kuda-kuda penarik kereta itu menjadi marah Sambili meringkik mereka lari Lingsatan memblok ke dalam hutan yang penuh semak Lalu mogok tak mau jalan lagi Ternyata Tingsi tidak peduli Seolah kebetulan karena berhenti di sini Dengan renang geliat malas pelahan dia melompat turun Cemeti panjang dia gulung membundar Lalu digantung di dahan pohon Mulutnya reneng gumam Seorang kalau sudah bertekad melakukan perbuatan bodoh Kan lebih baik dibiarkan saja Demikian halnya dengan seekor kuda Kalau dia bertekad mogok Tak mau lari lagi Lebih baik kau hentikan dan biarkan begitu saja Teng Ting Hao masih bertengger di tempat duduknya Sambil mengawasi gerak-gerik Tingsi Mendadak dia tertawa geli Mungkinkah sengaja menghentikan kereta ini di tempat tersembunyi ini Mengapa kau menduga begitu ada Sementara orang senang berputar kayun sebelum melaksanakan tugasnya Padahal kalau mau Dengan mudah dia dapat menyelesaikan urusannya Tapi dia justru mengorbankan banyak waktu dan tenaga Terpaksa orang lain harus mengerjakan untuk dirinya Wah, kalau betul demikian Tentu orang itu tidak normal Sedikit pun tidak Lalu untuk apa dia berbuat demikian Karena hanya orang pikun saja yang mau mengerjakan persoalan yang dia tangani Dia tidak senang orang lain beranggapan bahwa dirinya orang goblok yang baik hati Tapi dia lebih rela orang beranggapan bahwa dia seorang kejam, dingin dan kaku Kau anggap aku orang sejenis itu sedikit pun tidak salah Syukurlah, aku justru takut kau anggap aku sebagai orang goblok Kau juga khawatir aku bertanya padamu Di kota besar, seratus hotel besar kecil dari yang paling mewah hingga kelas yang terjorok pasti ada Mengapa kau tidak mau menginap di hotel Justru datang ke tempat ini hanya untuk tidur Kau tidak takut digegit nyamuk? Aku sebaiknya tidak tahan digegit semut Mengapa kau tidak bertanya kepadaku secara langsung? Aku tidak perlu bertanya Mengapa karena untuk pergi kenggau haoukeng harus lewat jayan ini? Apalagi yang kau ketahui Aku tahu kau memperhitungkan Siauma akan menemani ong toa syocia kenggau haoukeng Mereka ada ya orang gugupan Orang yang tidak sabaran Bukan mustahil malam nanti mereka akan berangkat ke sana Maka aku menunggu mereka di sini Kalau orang lain mau menjadi orang bodoh Mungkin kau biarkan saja Tapi Siauma bukan orang lain Siauma ada ya teman karimu Saudaramu yang paling setia Dengan tersenyum lebar tengting Haoukeng ngulur tangan mengambil cemeti yang tergantung di pohon Bila dia datang nanti Bukankah kau sudah siap menjerat lehernya dengan cemeti panjang Ini tingsi mengawasinya Mendadak dia tertawa Aku hanya ingin tanya sepatah kata Kau boleh tanya Kau kira kau ini apa? Cacing dalam perutku tengting Haouk ingin tertawa Taps tidak jadi tertawa Karena kulit mukanya mendadak kaku Angin malam berhembus sepoi-sepoi Membawa kemandang lari kuda yang di bedal kencang Disertai drak roda kereta di jayan berbatu Suaranya masih lirih dan sayup-sayup Jelas kereta kuda itu masih cukup jauh Sigap sekali tingsi menerobos hutan Lalu mendekam di pinggir jayan Dengan sebelah kuping ditempelkan di tanah Tengting Haouk juga mendekam di sampingnya Tanyanya dengan suara berbisik Apakah mereka sudah datang? Bukan, bukan Maksudmu bukan mereka yang datang Kereta kuda yang satu ini kosong Tiada penumpang Seorang pun di dalamnya Hanya mendengar dengan caramu itu Kau yakin kereta itu kosong? Ya, aku yakin kereta itu kosong Tengting Haouk menghela nafas Pendengaran telingamu agaknya lebih tajam Dibanding ngongto asyocia Derap kaki kuda dan derap roda kereta Makin jelas dan dekat Kadang suara cemeti juga terdengar Memecah kesunyian Kalau benar kereta itu kosong Mengapa buru-buru menempuh perjalanan? Mendadak tingsi berkata Kereta itu kosong Maksudku bukan ditumpangi orang Tapi memuat sesuatu benda yang berat Berapa beratnya sedikitnya Tujuh atau delapan puluh kati Dari mana kau tahu kalau muatan kereta itu bukan manusia Kalau penumpangnya manusia Mana mau menumbukkan kepalanya di langit-langit kereta Telinga tingsi masih menempel di tanah Dia mendengar suara benda keras yang menyentuh dinding atau langit-langit kereta Benda itu beratnya ditaksir delapan puluh kati Diduga kalau tidak besar tinggi Tentu benda itu panjang hingga menyentuh atap kereta Bercahaya matah, tengting haou Apa tidak mungkin Pak Ong Jawa tanyanya lirih? Mungkin sekali Apakah Hong Toa Syo Chia sendiri yang pegang kendali tingsi tidak bersuara? Sementara itu Jauh di depan sana lapat-lapat terlihat sebuah kereta besar bercat hitam Di tengah malam buta decongklang dengan kencang Kusir kereta juga berpakaian hitam Mengenakan topi rumput lebar dan runcing yang ditarik turun menutupi mukanya Kalau kusir kereta betulong Toa Syo Chia Perbuatannya itu pasti karena suatu alasan yang mendesak atau untuk suatu tujuan tertentu Oleh karena itu, sepak terjangnya pasti dirahasiakan Siapapun pantang mengetahui jejak atau kedok penyamarannya Meski ingin buru-buru menempuh perjalanan dan selekasnya tiba di tempat tujuan Terpaksa dia harus naik kereta Meski menunggang kuda lebih cepat dari kereta Namun dalam kereta dia dapat menyembunyikan Pak Ong Jawa Mengapa Syo Ma tidak ikut? Apakah mereka sudah berjanji untuk tidak bertemu di suatu tempat di depan sana? Teng Ting Hao merendahkan suara Bagaimana kalau kita kuntit memangnya ada tontonan yang bisa kau saksikan Kalau kau tidak mau, biar aku menguntitnya sendiri Kejap lain kereta yang berlari kencang itu sudah lewat di depan mereka Kusir kereta seperti ingin lekas sampai tujuan Bahwasannya dia tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya Sambil mendekam Teng Ting Hao mengerahkan tenaganya Mendadak kakinya menjejak, tangan menyendal bumi Bagai anak panah tubuhnya melesat ke depan Di tengah udara dia bersalto dua kali Waktu tubuhnya melorot turun Sebelah tangannya sudah terulur meraih hujung kereta Sehingga tubuhnya terseret ke depan dan bergantung seperti daun menjuntai ke bawah Lekas sekali kereta itu meluncur puluhan tombak ke depan Hanya sekejap lenyap di telan kegelapan Teng Ting Hao sempat melambaikan tangan ke arah Ting Si Menghantar bayangan kereta yang lenyap di kegelapan Mendadak Ting Si menghela nafas Gumamnya sendiri Kalau di depan ada orang juga mendengar gerak-gerak kereta ini Pasti dia merasa heran Mengapa kereta yang semula kosong Mendadak bertambah muatan Satu orang Ting Si membalik badan lalu Rebah telentang menjulurkan kaki dan tangan Sinar matanya tenang mengawasi bintang-bintang Cahaya bintang menyinari wajahnya Seperti menembus relung hatinya Sorot matanya menyembunyikan banyak rahasia yang tersimpan dalam sanubarinya jauh di sebelah depan Di kegelapan memang ada orang seperti juga Ting Si Mendekam di tanah Dengan sebelah telinga mendengar seksama kedatangan kereta kuda yang berlari kencang itu Wajahnya kelihatan pucat kelabu Bila diperhatikan orang akan tahu bahwa orang ini mengenakan topeng Seorang lagi juga mendekam di sebelahnya Kecuali derak kaki kuda dan derak roda kereta di kejauhan Alam sekelilingnya senyi-senyap Hanya nafas mereka yang terdengar Seorang di antara kedua orang itu bernapas lebih berat Napasnya berat memburu Aneh, orang berbaju hitam bertopeng itu menggumam Semula kereta itu jelas kosong Mengapa mendadak bertambah satu orang Mungkin seorang naik kereta di tengah jalan Tapi kereta itu tidak berhenti Mungkin dia naik secara diam-diam Kusir kereta tidak tahu seorang penumpang gelap telah berada di keretanya Waktu orang ini berbicara Sikap dan suaranya terasa amat takut dan Hormat kepada teman di sebelahnya Sepasang matanya jelilatan seperti macu ke inci Kepalanya melongokian kemari Orang ini ternyata sosiaupoh Lalu siapakah temannya yang berkedok itu? Sosiaupoh berkata Orang itu dapat naik kereta di luar tau kusir Ginkangnya tentu amat tinggi Bukan mustahil orang itu adalah tingsi Orang berkedok itu menyeringai dingin Suaranya dingin kaku Kalian berdua memang pantas mampus Sejenak sosiaupoh tertegun Setelah menangkap arti perkataan orang Seketika rona mukanya berubah pucat ketakutan Katanya tergagap Kami, kami berdua si baju hitam berkedok itu berkata pula dengan nada rendah Kau cerewet, sebaliknya dia suka mencampuri urusan orang lain Sosiaupoh segera mengancing mulut Saking takutnya bernapas pun ditahan-tahan Mungkin merasa tegang Napas orang berkedok itu terdengar berat memburu Mendadak dia merogoh keluar sebuah botol porselin kecil dari kantong celananya Membuka tutup lalu menuang sebutir pil hitam langsung ditelannya Begitu tutup botol kecil itu terbuka Bau obat yang aneh dan merangsang segera tertiup angin Apa betul orang berkedok ini adalah pekliti yang ceng? Apa betul pekliti yang ceng adalah pembunuh kejam itu? Kereta sudah lebih dekat Sekejap si baju hitam menutup mata Saat kelopak matanya terpentang Lofs, sinar matanya berubah mencorong tajam Katanya tergesa-gesa Kau membawa senjata rahasia tidak Sosiau poh tidak berani bersuara Hanya menganggukan kepala Serang kuda dengan senjata rahasiamu Aku yang membereskan dua orang di atas kereta Demikian orang berkedok memberi perintah Sosiau poh mengangguk lagi Dia tidak berani bercuit Sepatah kata yang diucapkan sambil lalusi baju hitam Ternyata lebih menakutkan dari perintah jenderal perang di Medan Laga Berkilat sinar mati orang berkedok Jengeknya dengan suara hidung Peduli siapa yang berada di atas kereta Seorang pun tak boyah lolos Bagaimana biaya dia salah sasaran Membunuh orang bukan yang semestinya dia bunuh Si baju hitam tak peduli Mati hidup orang lain bahwasannya tak terpikir olehnya Kereta berlari kencang Angin dingin menyapu muka Seanteng daun tengting HOU bergelantung di belakang kereta Biasanya dia amat membanggakan kemampuan sendiri Sangat puas akan gingkangnya Sudah beberapa tahun dia berkeluarga dan sudah punya anak Istrinya cukup cantik Pinggangnya ramping Pahanya jenjang mulus Namun dia perempuan yang berwatak keras Setelah hidup bahagia penuh cinta dan mesra sekian tahun Hubungan mereka makin cocok dan akur Sama-sama memenuhi selera Selama beberapa tahun Teng Ting HOU cukup bangga dan senang terhadap pelayanan istrinya Hanya sayang istrinya itu cerwet dan bawel Umum sudah tahu Kalau perempuan sudah punya anak Kondisi tubuhnya lambat laun akan berubah Makin banyak anak Tubuhnya akan lebih gemperut Demikian hanya dengan istri Teng Ting HOU Apalagi beberapa tahun belakangan ini Karena sibuk bekerja sebagai penanggung jawab perusahaan Ia harus sering berada di perjalanan Jelas jarang tidur di rumah Dia kebelet saat kantongnya tebal Di mana saja dia bisa jajan Perempuan yang menghibur dirinya di berbagai kota Memang terasa lebih muda dan pandai nerayu Lebih banyak pengalaman Dalam hal ini Sejak lama Teng Ting HOU terkenal sebagai jagoan Yang maha kuasa seperti amat melindungi dirinya Setelah 8 tahun hidup berfoya-foya di luaran Kondisi badannya ternyata masih kuat Dan penuh geirah yang tidak pernah padam Gerak-gerik dan reaksinya tetap cekatan Tangkas dan gesip Meski usianya sudah mendekati setengah urnur Tenaganya tidak kalah dibanding anak muda 8 tahun sejak menikah Istrinya dikaluniai 5 anak Wanita yang semula ramping dan menggiurkan Pinggangnya sekarang sudah berubah Segede gentong air Sudah tidak memenuhi selera suaminya lagi Maklum, bila perempuan tidak terpenuhi daya sekusnya Sering kehasan tanpa terlampias Maka dia akan menyalurkan ketagihannya Dengan kera makan lebih banyak Demikian pula wataknya pun takkan mungkin Untuk melampiaskan ketagihannya Seperti kalau dia bergunjing diranjang dengan suaminya Meski dia makan enak Berpakaian mahal dan mewah Tapi persoalan yang mengganjal di relung hatinya Sukar tersalur secara wajar Terbayang oleh Teng Ting Hao Betapa hangat mesra dan bahagia hidup mereka berdua Waktu baru menikah dulu Mendadak timbul rasa penyesalan dalam sanubarinya Terhadap istrinya yang setia Diam-diam ia berkeputusan dalam hati Bila nanti tugasnya selesai Ia akan segera pulang Untuk beberapa lama ia akan tinggal di rumah Siapa tahu istrinya masih dapat menambah satu-dua anak untuk dirinya Bukankah semua yang banyak anak-banyak rezeki beriaku sampai sekarang Kebetulan kereta berguncang cukup keras Sehingga lamunan Teng Ting Hao terjaga Seperti terjaga dari mimpi Akhirnya ia tertawa geli sendiri Dalam keadaan begini mengapa bisa teringat adegan begituan? Sering terjadi dikala manusia menghadapi keadaan genting atau lucu Teringat sesuatu yang tidak pantas diingat Soal apa yang mendorong sanubarinya bertobat dan rindu kepada istrinya? Apakah lantaran istrinya juga kelahiran Bing Lam? Tanggal 13 bulan 5 adalah hari lahir Tiantai, Raja Langit Kalau tidak salah ingat Salah satu teman karibnya kebetulan juga lahir pada tanggal dan bulan yang sama Yaitu tanggal 13 bulan 5 Dalam suatu percakapan Secara tidak sengaja pernah ia mendengar tanggal dan bulan kelahirannya itu Siapa temannya? Kelopak matah, Teng Ting Hao mengerut Matanya memicing Mendadak ia teringat sesuatu Pada saat itu pula Kuda penarik kereta mendadak meringkik panjang dan berjingkrak Kereta mendadak serong ke kiri terus menerjang ke pinggir jalan Kejap lain, kereta itu terjungkir balik dan hancur berantakan Begitu merasa gelagat membahayakan dirinya Teng Ting Hao mengerahkan tenaga di kedua tangannya Sekali sendau tubuhnya melambung tinggi ke udara Dari semak-semak rumput di pinggir jalan tampak selarik sinar gemerlap melesat dan telak menancap di perut kuda terdepan Sesosok bayangan lain juga menerjang dari semak belukar di pinggir jalan yang sama Gerak-geriknya lebih cekatan, enteng dan pesat Lebih cepat dari luncuran senjata rahasia gemerlap itu Terdengar kusir kereta mengumpat gusar Jahanam, kiranya kau Aku sudah menduga kau pasti akan mencari aku Suaranya nyaring merdu Siapa lagi kalau bukan Ong Toa Syo Chia Sigap sekali Ong Toa Syo Chia melompat ke belakang kereta Menarik pintu melolos Pak Ong Jiu Saat itulah si baju hitam tengah berjungkir balik di udara dan menubruk ke arahnya Sebetulnya Teng Ting Hao masih sempat menyingkirkan diri dari tempat itu Sasaran si baju hitam yang membokong ini jelas bukan dirinya Tapi dia tak mau menyingkir, bukan saja tidak tega Dia merasa wajib melindungi keselamatan Ong Toa Syo Chia yang terancam di tangan musuh gelap ini Apalagi tujuan kedatangannya ini juga bertekad merenggut kedok pembunuh kejam itu Si baju hitam menukik seperti elang menerkam kelinci Ong Toa Syo Chia sedang sibuk mencabut Pak Ong Jiu yang terjepit di kereta yang sudah hancur itu Jelas tidak sempat menyingkir atau berkelit, ingin menangkis juga tidak keburu lagi Serangan keji yang mematikan, sekali kena jiwa pasti amblas Di kala kedua tangan si baju hitam hampir menyentuh rambut Ong Toa Syo Chia mendadak segulung angin pukulan yang menderu deras menerjang dari samping Siaolin Sin Kun, pukulian sakti Siaolin Pei Konon bila ilmu pukulan sakti ini diakinkan mencapai taraf sempurna Dalam jarak seratus langkah dapat memukul mati sasarannya Memang tinju sakti tengting HOU belum mencapai taraf setinggi itu Tapi perbawa daya pukulannya cukup mengejutkan orang Untuk menyelamatkan diri terpaksa si baju hitam harus menarik kedua tangannya Walau serangan dibatalkan, tapi tenaga yang telanjur dikerahkan masih juga melanda ke depan Belang, tubuh Hong Toa Syo Chia terpental oleh serempetan tenaga dasyat yang mendampar itu Dan menumbuk roda kereta, pinggangnya terasa sakit sekali, hampir saja ia kelenger Untung sebelum musuh bertindak lebih jauh, tengting HOU sudah mengadang di depannya Si baju hitam menyeringai seram, suaranya agak sumbang, bagus, seorang pelindung kembang Biar aku bereskan kalian bersama, dalam perjalanan ke akhirat supaya ada teman Jelas suaranya sengaja dibuat kasar dan serak supaya orang tidak mengenal asal-usul dirinya Mendadak tengting HOU tertawa, katanya Jangan kau lanjutkan seranganmu, nanti ketahuan siapa dirimu Mengapa aku harus menghentikan serangan? Tanya si baju hitam Karena kau mengenalku, aku pun tahu siapa dirimu Bila kau tetap menyerangku, dalam lima jurus, aku pasti tahu siapa kau sebetulnya Baik, coba kau saksikan, jengek si baju hitam Di saat mengucapkan empat patah kata, tangannya sudah menyerang dua jurus Baru saja tengting HOU berkelit dan balas menyerang satu jurus Lawan sudah melontarkan tiga jurus serangan lagi Serangan lawan sungguh cepat, gesit lagi keji Perubahannya juga aneh dan sukar diraba Lima jurus serangannya ternyata menggunakan lima aliran perguruan yang berbeda Waktu menyerang jurus pertama, kelima jarinya ditekuk seperti cakarlang Serangannya menggunakan tai likeng jiao keng dari keluarga Ong di Hei Lam Sebelum jurus pertama dilancarkan sepenuhnya Tubuh si baju hitam mendadak berputar mundur, gerak serangannya ikut berubah menjadi si Yau Kim Najiu dari Butong Pei yang memiliki 72 jurus Begitu tengting HOU balas menyerang satu jurus, kedua tangan si baju hitam mendadak terayun dan menjepit ke tengah menepis sambil balas memukul Itulah jurus Liat Bi Hun Cong Dari Sanjin keluar gagak, serangan lihai yang ganas Dalam waktu yang sama, kaki kirinya mendadak terangkat menendang dengan Sautong Tui dari Pak Pei Gerakannya tangkas dan cepat, hingga susah diikuti pandangan mata Lalu gerakan itu disambung dengan jurus Ko A, Ye Chuyen M. Tui, memasang kuda-kuda sambil merendahkan pinggarik Sigap sekali dia menempatkan dirinya pada posisi tiong-tiong, berbareng tinjunnya menggenjot dada lawan dengan deru angin yang dasyat Jurus ini masih disesui lagi dengan jurus Yau I. I. M. Sin Kun, ilmu pukulan sakti kebanggaan tengting HOU sendiri Perubahan setiap jurus dari lima kali serangan si baju hitam berkedok ini memang amat menakjubkan Ong To Asyo Chia yang menonton dari samping merasa kabur pandangannya Dingin serak suara si baju hitam, kau sudah tahu siapa deriku tengting HOU mengjeleng kepala Ia tidak tahu siapa lawannya Saat itu dia baru menyadari satu hai, satu hai yang menakutkan, menciutkan nyali Ia sadar bahwa dirinya bukan tan dengan si baju hitam yang ganas ini Sudah sekian tahun Sin Kun Siau Cukat malang melintang di Kangou Musuh besar dan lihai macam apapun pernah dihadapi Namun baru sekali ini dia menyadari dan insyaf akan kemampuan dan kelemahan diri sendiri Siau Lim Sin Kun harus dimainkan dengan keras dan dilandasi kekuatan besar Kuat menahan nafas dan bertekad besar Kini tengting HOU sudah ciut nyalinya, semangat tempurnya mendadak luluh, sudah tentu daya permainannya menjadi lemah Sebaliknya si baju hitam sudah merubah gaya permainan Yang dilancarkan adalah jurus Pikuac yang dari Pak Pei yang dikombinasikan dengan Tai Cui Pijiu, ilmu pukulan yang hebat dan dasyat Dengan keras lawan keras, kuat ditandingi kuat, hanya tujuh jurus, tengting HOU sudah terdesak ke sudut yang mematikan Roda kereta yang roboh itu masih berputar, ringkik kuda sudah berhenti, dari jendela kereta ongtoa syocia berhasil menarik keluar tombaknya Tapi belum sempat ia menggerakkan tombak, tiba-tiba terdengar suara krek yang keras Roda kereta yang masih berputar itu ternyata terpukul hancur, menyusul suara krek sekali lagi Namun jaias berbeda dengan suara pertama, suara kedua ini lebih mirip tulang patah Waktu ongtoa syocia menoleh kearna pertempuran, tampak lengan tengting HOU sudah semampai tak renampu bergerak Serangan si baju hitam sebaliknya lebih ganas lagi, agaknya tengting HOU tidak akan diberi ampun Keringat sebesar kacang tampak menghiasi wajah ongtoa syocia, untuk mencabut praong jio yang terjepit tadi Dia cukup membuang tenaga untuk menariknya Kini melihat keadaan tengting HOU yang menguatirkan, tanpa terasa keringat dingin bercucuran Lengan tengting HOU sudah lumpuh karena patah tulangnya, tersapu lagi oleh angin pukulan lawan Rasanya seperti dihantam palu godam, saking sakit, keringat juga bercucuran di jidatnya Tapi rasa sakit ini justru membakar keberanian dan semangat tempurnya, pikiran pun menjadi lebih jernih Permainan silatnya dengan tangan sebelah ternyata tidak kalah lihai dari permainan dua tinjunya Ilmu yang diyakinkan memang berbeda dengan imusilat umumnya Maklum nama besarnya selama ini, memang diperoleh dengan perjuangan yang berat, cucuran keringat dan darah Dengan mempertaruhkan jiwa dan raga, sudah tentu tak mudah yang menyerah dan terima dipukul roboh begitu saja Selama hayat masih dikandung badan, tengting HOU pantang menyerah dan tak mau roboh sebelum ajal Pada saat genting itulah, dari tempat gelap berkelebat selarik sinar dingin Si baju hitam berkelit dengan memiringkan tubuh sambil menarik diri ke belakang Setelah sinar gemerdap dingin itu menancap di dinding kereta, ternyata sebilah pedang pendak, pedang yang lencir tipis dan sempit, cahayanya yang gemerdap menyilaukan mata Tengting HOU menghela nafas lega, rasa tegang yang menyesakan dada seketika menjadi longgar Tampak olehnya perubahan yang menyolok pada sinar mata si baju hitam waktu melihat pedang pendak yang menancap di dinding kereta Kejadian ini membakar semangat tempur Tengting HOU, sambil menghardik serentak tinjunya menjotos tiga kali Sambil berkelit mundur, tiba-tiba si baju hitam menjejakan kaki, tubuhnya melambung tinggi lalu bersalto ke belakang tiga kali Pada saat yang sama, sinar gemerdap kembali meluncur dari arah pinggir Ternyata Ong Toa Xochia yang berhasil mencabut tombak emasnya, kebetulan memburu tiba Tengting HOU membalik tubuh, sekali raih ia tangkap gagang tombak yang dibawa lari Ong Toa Xochia terus dilontarkan Tombak emas yang besar lagi berat itu meluncur dengan deras, desing suaranya keras Betapa hebat dan dasyat daya lontaran Tengting HOU dengan tombak yang disegani ini Saat itu si baju hitam lagi bersalto di udara, mendadak sebelah tangannya menjentik ujung tombak yang mengincar punggungnya Ujung tombak agak tertekan turun karena jentikan jarinya, dengan sendirinya arah luncuran tombak berat itu memblok ke arah lain Bukan ke depan atau ke atas, tapi memblok ke bawah Jeritan panjang dan mengelikan bergema di tengah malam, itulah jeritan jiwa yang meregang ditembus ujung tombak Seorang terpantek ditanah oleh tombak emas yang besar, panjang dan berat itu Meminjam daya luncur tombak yang dijentiknya ke bawah itu, si baju hitam melejit lebih tinggi, tubuhnya meluncur lebih cepat dan melambung melampaui pucuk pohon hingga belasan tombak jauhnya Begitu menutur pucuk pohon di depannya, tubuhnya lenyap di telan tabir malam Menyaksikan betapa hebat dan menakjubkan gerakan si baju hitam dengan ginkangnya yang tinggi Teng Ting Hau berdiri menjublek Umumnya murid siaulim tiada yang menghususkan diri berlatih ginkang Maka jarang ada murid siaulim yang tinggi ginkangnya Namun berbeda dengan Teng Ting Hau, murid preman siaulim ini biasanya paling membanggakan ginkang yang diyakinkan Ginkang yang diyakinkan memang dipelajari dari orang lain Dengan kemahirannya ini, selalu Teng Ting Hau mengagulkan diri Tapi setelah menyaksikan ginkang si baju hitam tadi, diam-diam ia mawas diri Kalau si baju hitam diumpamakan burung elang, maka dirinya hanyalah burung geraja Baru sekarang ia sadar bahwa kemampuan dirinya juga hanya begitu saja Maka ia bertekad selanjutnya harus menggembeleng diri Sudah lama ia menghamburkan waktu dan tenaga untuk bermain perempuan di luar Kini ia mulai sadar bahwa hidup selanjutnya harus banyak menjauhi perempuan kecuali istrinya sendiri Namun mimpi pun tidak terpikir rolehnya Di saat dirinya dalam keadaan payah, perempuan juga yang memapah dan menolong dirinya Jari Ong Toa Syo Chia yang gemetar terasa dingin, namun suaranya lembut dan hangat Lukamu berat sekali, Teng Ting Hau menggeleng, tawanya getir Ada sementara orang selama hidupnya sudah ditakdirkan takkan bisa berpisah dengan perempuan Umpama dia tidak ingin mencari hiburan, justru perempuan yang mencari dirinya Setelah menghela nafas, mendadak ia bertanya, mana Teng Si Ong Toa Syo Chia melenggong Apa Teng Si datang tanyanya heran Teng Ting Hau tak perlu menjawab pertanyaan Ong Toa Syo Chia Karena Teng Si sudah melangkah keluar dari kegelapan, langkahnya lambat seperti malas berjalan Ong Toa Syo Chia mengawasinya sesaat lamanya, akhirnya sorot matanya beralih ke pedang pendek yang menancap di kereta Ini pedangmu suaranya tinggi M, Teng Si mengangguk, suaranya tertelan dalam mulut Agaknya si baju hitam itu mengenal pedang pendekmu ini O berkilat sinar mati Ong Toa Syo Chia, katanya menatap lekat Apakah dia mengenalmu? Aku tidak tahu apakah dia mengenalku Aku hanya tahu bahwa aku tidak mengenalnya, tampangnya tidak pernah kau lihat Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mengenalnya Dari mana kau tahu kalau aku tidak pernah melihat tampangnya berputar bola Ong Toa Syo Chia, mendadak ia tertawa cekikikan Mungkinkah sempat melihat wajahnya, malah lebih jelas daripada kami Bukankah dia lari ke arah sana Teng Si menggeleng sambil mendengus hidung Mendadak Ong Toa Syo Chia menarik muka, katanya sengit Dia lari dari arahmu muncul, mengapa tidak kau cegat Teng Si balas menjengit Karena tombak emasmu membuka jalan bagi dirinya Ong Toa Syo Chia terbelalak, mulutnya terkancing rapat Teng Si beranjak ke sana, mendekati mayat Sosiau Poh lalu mencabut Pak Ong Jiu Mendadak ia menyeringai dingin, dia malah harus berterima kasih kepada kalian Sebab dalam posisi yang sudah terdesak tadi, dia tidak mungkin membungkam mulut atau membunuh orang ini Kenyataan tombak emas ini telah dipinjam untuk memanteknya di sini Teng Ting H.O.U batuk dua kali, katanya dengan wajah pucat Siapakah orang yang dibunuhnya itu Sosiau Poh? Ujar Teng Si tenang Oh, dugaanmu ternyata tidak meleset Sosiau Poh memang bersekongkol dengan dia Teng Si beranjak ke kereta dengan langkah lesu Pelahan ia mencabut pedang pendek yang lencir tipis itu dari dinding kereta Pedangmu memang gaman yang bagus, puji Teng Ting H.O.U. Waktu ia menghampiri dan ingin melihat jelas bentuk pedang itu Teng Si menggerakkan jarinya, pedang pendek itu mendadak lenyap dari pandangannya Teng Ting H.O.U menghela nafas, katanya Timpukan pedangmu jelas tidak bertujuan melukai atau membunuh orang Tapi kau telah berhasil menggebahnya Dari mana kau berkesimpulan bahwa timpukan pedangku tidak ingin membunuhnya pedangmu Hanya dua senti menancap di papan kereta, itulah buktinya Demikian ucap Teng Ting H.O.U. Padahal dengan kekuatan jari tanganmu Ditambah ketajaman pedang tipis itu Jika kau ada niat membunuhnya Timpukan pedang tadi akan menembus enggorokannya Aku tahu, dengan kekuatan jari tanganmu Pedang itu dapat menancap sedalam lima enam senti di batu yang paling keras Teng Si menyeringai Apa tidak berlebihan kau menilai tenagaku bagaimanapun Si baju hitam ngacir setelah melihat pedangmu Ini kenyataan yang tidak bisa ditungkiri Demikian ujar Teng Ting H.O.U. Dan bukan pedang pendekmu itu yang ditakuti Tapi dia jari terhadapmu Mungkin dia pun salah menilai diriku Aku kira dia sudah tahu bahwa pedang pendek itu adalah milikmu Dia juga tahu dan mengenal siapa dirirnu Maka dia lekas menyingkir Apa yang ingin kau katakan Desak Ting Si sambil menatapnya tajam Teng Ting H.O.U menghela nafas Sebetulnya banyak persoalan yang ingin ku bicarakan denganmu Hanya saja sekarang Sekarang kenapa desak Ting Si Aku hanya ingin tanya satu hal kepadamu Mengapa kau masih bertelitle Teng Ting H.O.U menatap metle Ting Si, rahasia apa yang sedang kau sembunyikan dalam relung hatimu Mengapa tidak kau bicarakan dengan kami Kalau kau sudah tahu rahasia apa yang ku sembunyikan Mengapa harus ku katakan pula siapa bilang Aku tahu rahasia apa yang kau sembunyikan dalam hatimu Kalau kau tidak tahu Berdasar apa kau berani bilang Aku menyembunyikan rahasia Teng Ting H.O.U melongo Sesaat lamanya Akhirnya menyengir kecut Sebetulnya aku sendiri yang menyembunyikan rahasia Namun belum sempat ku bicarakan Mengapa tidak sekarang kau beberkan saja Aku tahu ada seorang yang terkenal dan disegani di luar perbatasan Tapi tempat kelahirannya justru di Bing Lam Ting Si mendengarkan sambil menggendong tangan Bing Lam adalah daerah terpencil di wilayah Tenggara Kalau seorang pemuda berbakat dan pandai ingin menonjolkan diri di daerah terpencil Itu tentu tidak gampang Maka dia harus keluar mengembara atau melanglang buana Entah pergi ke Tiong Goan atau keluar perbatasan Siapakah pemuda yang kau maksud itu Selah Ong Toa Syotia Yang ingin malang melintang di Kangong Tentunya bukan hanya dia seorang Memutih wajah Ong Toa Syotia Katanya setelah tertegun beberapa kejap Maksud Renu Ayahku adalah salah seorang dari pemuda-pemuda itu Yang ku bicarakan sekarang hanya satu orang Dari Bing Lam dia pernah menjunjung tinggi namanya ke seluruh jagad Tapi dia justru terkenal di luar perbatasan Oleh karena itu dia adalah teman karipayahmu Makin pucat wajah Ong Toa Syotia Jari-jarinya saling remas Desisnya pelahan Maksud Renu Pemuda itu adalah pekliti yang cengteng ting hao umanggut Seorang jago terkenal Setelah namanya jatuh Tentu tidak senang membicarakan pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan Oleh karena itu Bagaimana pengalaman hidupnya waktu ia masih berada di Bing Lam Jarang kaum perselatan yang tahu Bersambung ke delapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!